selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotoril akan memberitahu kalian bagaimana cara mengupload atau menjual celana di roblox di grup roblox ya guys ya langsung aja disini pertama-tama kalian siapin template-nya dulu dan kalian udah buat template fansnya intinya kalian udah gambar fans atau celananya yang siap di upload kalau kalian enggak tahu caranya kalian bisa lihat videonya kotoril di pojok kanan atas kalian bisa klik cara atau di video sebelum video ini cara membuat fans di HP nah jika kalian sudah punya template celananya kalian buka roblox di browser disini kotoril bukanya itu di website atau di browser Google Chrome kalian tinggal buka seperti ini kalau kalian enggak tahu caranya kalian tinggal buka Google Chrome kalian cari Google setelah itu kalian ketikan di pencarian sini Roblox nah setelah kalian cari Roblox kalian klik di bagian Roblox kalian login deh dan masukkan username dan password Roblox kalian jika sudah tampilannya akan seperti ini langkah selanjutnya kalian pilih di bagian buat kan klik yang bagian atas ini setelah itu kalian pilih di pojok kiri di atas nah disini kan ada username kalian kalian pilih di grup kalian karena kita bakalan uploadnya itu di grup ya guys ya dan usahakan kalian itu seorang anggar usahakan kalian itu seorang owner atau pembuat grupnya nah kalian tinggal klik di bagian grup kalian Nah setelah itu kalian pilih di bagian creation kalian klik di bagian creation nah setelah itu kalian pilih di bagian avatar item jika sudah kalian pilih di bagian klasik Nah ingat klasik ya guys ya Nah setelah itu kalian pilih di bagian filternya kan klik kalian pilih di bagian classic fans yang artinya Kela celana klasik kalian klik classic fans Nah setelah itu kalian tinggal upload deh di bagian upload aset Nah ini kalian masukkan template yang udah kalian buat kalian tinggal klik setelah itu kalian pilih upload Nah di sini kalian cari file lokasi dimana template kalian berada kalau udah ketemu kalian tinggal klik setelah itu kalian pilih open Nah jika sudah kalian ganti namanya contohnya seperti ini kalian bebas mau kasih nama apa nah di deskripsinya kalian bisa kopas aja biar cepat Nah setelah itu kalian upload di sini untuk upload per template itu 10 Robux guys Nah usahakan kalian udah punya Robux untuk melanjutkan setelah ini Nah kalau kalian punya robot sekarang tinggal klik di bagian upload setelah itu kalian pilih upload 10 Robux nah jika sudah nanti akan teralihkan server ini websitenya kalian tinggal klik lagi seperti tadi di bagian avatar item setelah itu kalian pilih klasik kan plisi kan pilih di bagian filternya ini fans lagi pasti fans Nah di sini kode tutorial udah mengupload satu nah ini adalah celana yang kode tutorial udah buat Nah untuk memberi harganya ini kan masih off sale atau belum ada harganya kalian klik di bagian gambarnya atau celananya setelah itu kalian klik di bagian on sale yang ini kalian aktifkan setelah itu kalian set harganya di sini kontrol bakalan kasih harga 7 Robux nah disini ya guys ya harganya 7 Robux setelah itu kalian tinggal publish case nah jika sudah dipublish sudah deh item kalian sudah bisa dibeli ketika orang melihat grup kalian Bang cara lihatnya gimana kalian tinggal lihat aja di grup kalian kalian tinggal buka Roblox setelah itu kalian pilih di bagian kiri sini grup setelah itu kalian pilih di bagian toko nah nanti di bagian toko sini bakalan muncul celana yang udah kalian upload tadi yaitu celana jeans co-team nah udah deh udah terupload tinggal kalian share ke followers kalian ke temen kalian ke orang-orang yang mau beli karya atau celana yang udah kalian buat tadi nah mudah banget bukan dan mungkin sampai segini aja videonya kode dan i'll see you in the next video bye bye